Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Nama Nasim Hamid memang tidak diragukan lagi Merupakan salah satu petinju kelas bulu terbaik sepanjang masa Cara bertarung yang unik ketika di atas ring Serta berbagai kemenangan ciamiknya Membuat nama petinju ini kerap dibicarakan hingga sekarang Di masa kejayaannya Hamid dikenal sebagai petinju fenomenal Yang selalu menjual habis tiket pertandingannya Sebelum lawannya bahkan belum diumumkan Dalam episode perjalanan Nasim Hamid sebelumnya Kita sudah membahas awal karir dari petinju berjulung Prince Nasim ini Nah di episode kedua perjalanan Nasim Hamid ini Sang legenda kembali melanjutkan tren positifnya Di awal karir petinju profesionalnya Yang tidak kalah fenomenal Dimana pada episode ini Prince Nasim akan mulai berhadapan dengan petinju-petinju unggulan Eropa Mau tau gimana keseruannya? Eik tapi buat kamu yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng Supaya gak ketinggalan video terbaru kita My main aspect of my motivation is money now I would say it's to reach greatness It's to become a legend, to be supreme, to be known for my boxing as the best ever Dalam episode perjalanan Nasim Hamid sebelumnya Kita tahu Prince Nasim mengawali karirnya dengan cemerlang Hingga mencuri perhatian penggemar tinju seantara Britania Raya Tujuh pertarungan awal diraihnya dengan sempurna Dimana keseluruhannya diakhiri dengan kemenangan K.O.T.K.O Tentu bukan hanya kemenangan jaminya yang berhasil mencuri perhatian Namun karakter uniknya yang terkesan arogan itulah yang membuat nama Nasim Hamid melambung di awal karir profesionalnya Tingkahnya Ndrik Hamid inilah yang membuat kepercayaan dirinya meningkat saat di atas ring Di usia yang masih 19 tahun, kegemilangan Hamid di atas ring terus berlanjut Setelah berhasil membantai tujuh petinggu Britania Raya Kini Prince Nasim kembali meneruskan kedikdayaannya di tanah Inggris Dan inilah lanjutan perjalanan awal karir The Legend Prince Nasim Hamid 26 Mei 1993 Nasim Hamid vs Kevin Jenkins Leisure Center Mansfield, Inggris Tiga bulan setelah pertarungan Ciami yang melawan Alan Ney Kini Nasim Hamid kembali meneruskan kegilaannya di atas ring Dengan menantang petinggu berusia 22 tahun asal Wells Kevin Jenskin Yang memiliki pengalaman 17 kali bertanding Meskipun Hamid baru bersia 19 tahun di laga ini Namun kepercayaan dirinya seolah ia merupakan petinggu berpengalaman Pertarungan Hamid kali ini juga fenomenal Dominasinya di atas ring seolah menunjukkan Hamid merupakan petinggu yang berbeda level Di ronde pertama dominasi serta kelincahan kaki Hamid Benar-benar membuat lawannya frustasi karena sulitnya untuk diimbangi Begitu pula tingkah Daniel Hamid di tengah-tengah pertarungan yang membuat Kevin Jenskin semakin frustasi Pemaskan ronde kedua dominasi Prince Nasim semakin menggila Ia bahkan berhasil menjatuhkan Jenskin saat ronde kedua baru berjalan beberapa detik Selanjutnya Hamid terus mendominasi jalannya ronde kedua ini Hingga pertarungan tampak sangat berat sebelah Beruntung Jenskin masih mampu selamat hingga ronde kedua berakhir Pertiga Hamid semakin menghilang Di titik-titik awal semua bodyship mematikan Hamid berhasil membuat Jenskin tersyukur kesakitan Belum berhenti di situ keberingasan Hamid di ronde ini semakin brutal Hingga membuat Jenskin hanya bisa pasrah Semakin dibuat tak berdaya, wasit akhirnya menghentikan pertarungan di pertengahan ronde ketiga Sekarang susah menjadi kemenangan Nasim Hamid yang ke-8 dan ke-8 pertarungan pertama yang di jalaninya 24 September 1993 Nasim Hamid vs Chris Clarkson National Basketball Arena, Dublin, Irlandia Setelah mengemas 8 kemenangan dari 8 pertarungannya Prince Nasim Muda kembali melanjutkan petualangannya di atas ring Dan kini untuk pertama kalinya, seorang Nasim Hamid bertarung di luar Inggris Tepatnya di negara Irlandia untuk menantang sesama petinju Inggris, Chris Clarkson Pertarungan bersejarah inilah di mana Prince Nasim mulai memperkenalkan dirinya ke penggemar tinju internasional Pertarung untuk pertama kali di luar kampung halamannya, Prince Nasim tetap mempertahankan gaya bertarungnya yang sangat menghibur Ronde pertama dilalui Hamid dengan sempurna Serangan serta pergerakan licinnya benar-benar membuat Clarkson kesulitan untuk mengimbangi permainannya Di jelang akhir ronde pertama, Hamid akhirnya menemukan momentum dan berhasil membuat Clarkson tersungkur berkat pukulan telaknya Beruntung, Clarkson mampu mengakhiri ronde pertama dengan selamat Memasuki rangka kedua, dominasi Hamid terus berlanjut Seperti biasa, Clarkson hanya mampu mengelilingi ring demi terhindar dari serangan mematikan Prince Nasim Namun, ketika Nasim Hamid mulai menemukan momentum, sesuatu yang buruk pasti akan menimpa lawannya Dan benar saja, ketika ronde kedua memasuki pertengahan Hamid yang berhasil membuat Clarkson terpojok berhasil melayangkan bodyshot melatihkan Hingga membuat Clarkson meringis kesakitan Saking kuatnya bodyshot Hamid, Clarkson akhirnya tidak mampu melanjutkan laga Dan dinyatakan, K.O Lagi dan lagi, Nasim Hamid mengakhiri laga dengan K.O Sekaligus meneruskan rekor sempurnanya, 9 menang dari 9 pertandingan Kemenangan demi kemenangan yang diraih Nasim Hamid melawan petinju seantara Britannia Raya Membuat namanya semakin dikenal penikmatinju internasional Begitu pula kepercayaan diri Hamid yang terus meningkat dan berambisi untuk mengalahkan petinju manapun I've been training for 13 years now As an amateur, I've won 7 national titles, I've beat everybody I've beat the Olympic champion from America As far as I'm concerned, I think I'm the best out there And when I get out there, Gary, I will do the business And show the British public what they need to see The main thing I've got is I've got a great heart I've got natural movement, ability, mafi, can box, strength, you name it, I've got it 9 April 1994, Nasim Hamid vs John Micelli, Leisure Centre Mansfield, Inggris Setelah berhasil membantai berbagai petinju Britannia Raya Kini Prince Nasim mulai merambah wilayah kekuasaannya Dan untuk pertama kalinya, ia bertarung menghadapi petinju dan luar Britannia Raya John Micelli dari Belgia, inilah petinju non-Britannia Raya pertama yang menjadi lawan Hamid Walaupun ini pengalaman pertama menghadapi petinju lintas negara Namun Hamid tetaplah Hamid yang bertarung tanpa kenal ampun Sama seperti lawan Hamid sebelumnya, Micelli pun dibuatnya kerepotan oleh bikinnya pergerakan Hamid di ronda pertama ini Bahkan ia sampai dibuat tersumpur hingga dua kali dalam jangka waktu satu menit Pasca dua kali dibuat knockdown, Micelli tampak hanya mampu bertarung defensif Dan tinggal menunggu waktu saja bagi Hamid untuk menghabisi Micelli Benar saja, saat ronda pertama memasuki 10 detik akhir Hamid menemukan momentum untuk melayangkan pukulan maut yang membangun membuang sali tersumpur Namun pukulan telak Hamid kali ini benar-benar menimbulkan damage yang luar biasa batu Micelli Hingga harus mendapatkan perawatan Lagi-lagi, keberingan semis nasib Hamid memakan korban Di mana kali ini korbannya merupakan petinju non-Britannia Setelah menaklukkan Micelli dengan mudah Kini nasib Hamid untuk pertama kalinya akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara kelas bantam Eropa Di mana lawannya pada laga bersejarah ini adalah petinju tangguh asal Italia, Vincenzo Belcastro Laga inilah pembuktian siapakah petinju kelas bantam terbaik di benua Eropa Dan inilah laga perebutan gelar juara Eropa pertama dalam karir Prince Nasib Hamid Perjalanan Nasib Hamid muda kali ini akhirnya mencapai level yang lebih tinggi Di mana ia akan memperebutkan gelar juara kelas bantam Eropa melawan Vincenzo Belcastro Petinju berpengalaman asal Italia Pertarungan bergensi pertama Hamid tampaknya diawali dengan mudah Bahkan Hamid berhasil menjungkalkan Belcastro saat ronde pertama baru berjalan beberapa detik Sejak berhasil melakukan knockdown inilah Hamid tampaknya akan mampu menang mudah apalagi ia berhasil mendominasi di awal laga Memasuki ronde kedua, dominasi Hamid terus berlanjut hingga beberapa kali membuat Belcastro terbojok Namun Belcastro tampak cukup tangguh untuk ditaklukkan dengan cepat Bahkan lawannya kali ini beberapa kali tampil agresif yang cukup merepotkan Hamid Memasuki pertengahan laga, pertarungan justru tampak seru dengan kedua petinju saling melayangkan serangan brutal Belcastro tampaknya benar-benar menjadi ujian berat bagi Hamid Yang biasanya selalu menang mudah melawan petinju lokal Inggris Hingga ronde-ronde akhir, Belcastro terlihat masih terlalu alot untuk bisa di-KO dengan mudah Tapi di awal-awal ronde sebelas, Belcastro akhirnya mampu dijungkalkan lagi oleh Hamid lewat kukul-kukulnya Beruntung bagi Belcastro, ia masih mampu melanjutkan pertarungan hingga titik darah penghabisan Memasuki ronde ke-12 alias ronde terakhir, Hamid yang yakin sudah menang angka Mulai bertarung dengan santai sambil sesekali memanas-manasi lawannya dengan tingkah tenilnya Dior berat sebelah ini akhirnya berakhir tanpa ada yang KO Sekaligus pertandingan Hamid kedua yang gagal menangkan dengan KO-TKO Hasil pertarungan ini jelas, Nasim Hamid dinyatakan menang mudah Dan berhasil merenggul gelar juara Eropa kelas Bantam untuk pertama kali selama karir profesionalnya Awal yang fenomenal bagi sang legenda Setelah berhasil menjadi juara Eropa, Prince Nasim jelas akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh Setelah menaklukkan Vincenzo Belcastro, selanjutnya Hamid akan ditantang petinju tangguh Italia lainnya yang akan merebut sabuk juara Eropa miliknya Petinju ini ialah Antonio Piccardi, petinju senior berusia 31 tahun yang mempunyai koleksi 24 kemenangan Tentunya ia adalah lawan berat bagi Hamid, petinju muda yang baru melakoni 12 pertarungan Penasaran gimana serunya duel ini? Nantikan episode selanjutnya ya! Nah, itu dia cuy dokumen terperjalanan Nasim Hamid episode kedua Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian Sampai jumpa di video Junoway selanjutnya ya guys, terima kasih Sampai jumpa di video Junoway selanjutnya ya guys, terima kasih Sampai jumpa di video Junoway selanjutnya ya guys, terima kasih Sampai jumpa di video Junoway selanjutnya ya guys, terima kasih Sampai jumpa di video Junoway selanjutnya ya guys, terima kasih Sampai jumpa di video Junoway selanjutnya ya guys, terima kasih Terima kasih.